Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Lovita Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan gimana cara kita menghapus aplikasi sistem Xiaomi atau aplikasi yang dari Google yang nggak bisa kita hapus. Mungkin buat teman-teman nggak menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Oke, jadi sebagai contohnya kita akan coba menghapus aplikasi bawaan sistem Mi Browser di Xiaomi tersebut ya. Untuk device yang saya pakai ini adalah Redmi 13. Untuk sistem operasinya HyperOS, Android 14. Jadi buat teman-teman yang pengguna MIUI 14, ini juga bisa teman-teman tarapkan cara ini untuk menghapus aplikasi sistem Xiaomi ya. Oke, sebagai contoh disini saya akan menghapus aplikasi Mi Browser di handphone Xiaomi saya ini. Karena untuk opsi hapus aplikasinya tidak ada di info aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi ini ya. Oke, jadi aplikasi Mi Browser sudah kita centang dan disini saya akan mencoba menghapus aplikasi ini ya. Oke, jadi aplikasinya sudah berhasil kita hapus ya dari handphone kita. Sekarang kita lihat di bagian daftar menu kita. Jadi untuk aplikasi Mi Browser tidak ada lagi ya. Sekarang coba kita cari di bagian pencari aplikasi. Jadi kalau kita cari Mi Browser ini tidak tampil lagi ya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menghapus aplikasi dari Google yaitu aplikasi keselamatan. Ini juga tidak bisa ya kalau kita hapus melalui info aplikasi. Jadi kita hapus menggunakan aplikasi ini ya. Oke, sekarang kita cari aplikasi dari Google ya. Aplikasi keselamatan. Nah, aplikasinya sudah berhasil ya. Kita cari, kita centang dan kita hapus ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam daftar aplikasi Google tadi. Yap, aplikasinya sudah berhasil kita hapus dari handphone Xiaomi kita ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tutorialnya gimana cara kita menghapus aplikasi sistem Xiaomi atau aplikasi yang tidak tampil di layar utama. Ini juga bisa ya. Semua aplikasi yang ada di handphone Xiaomi teman-teman ini bisa teman-teman hapus menggunakan cara ini ya. Oke, jadi untuk menghapus aplikasi sistem di Xiaomi kita harus membutuhkan dua aplikasi. Jadi yang pertama adalah aplikasi Kanta dan kedua adalah aplikasi Shizuku ya. Oke, jadi untuk aplikasinya silakan teman-teman download di deskripsi. Itu sudah saya sertakan linknya berupa media fair tanpa password ya. Oke, jadi setelah teman-teman download kedua aplikasi tersebut, teman-teman masuk ke dalam setelan di handphone teman-teman. Selanjutnya, teman-teman masuk ke dalam tentang telepon. Dan teman-teman klik 7 kali di versi OS. Sampai ada tulisan Anda adalah seorang developer ya. Oke, selanjutnya teman-teman kembalikan dan kita masuk ke dalam setelan tambahan. Di setelan tambahan ini, teman-teman scroll ke bawah. Sampai teman-teman menemukan opsi pengembang ya. Oke, jadi di opsi pengembang ini teman-teman scroll ke atas. Selanjutnya, teman-teman hidupkan proses debug USB. Teman-teman centang aja. Dan disini teman-teman klik ok aja ya. Kita tunggu hitungan mundur dulu. Oke, jadi selanjutnya fitur kedua yang harus teman-teman hidupkan. Yaitu di bagian debugging USB setelan keamanan. Oke, jadi di bagian peringatan ini teman-teman klik aja berikut-berikut ya. Jadi teman-teman hitung mundurnya teman-teman tunggu dulu. Oke, jadi di opsi pengembang yang harus teman-teman hidupkan cuma dua fitur ini ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam aplikasi yang kita download tadi. Yaitu aplikasi Shizuko. Teman-teman buka aja aplikasinya. Selanjutnya teman-teman klik di bagian firing. Disini ada untuk menghidupkan notifikasi ya. Kita hidupkan dulu untuk akses notifikasinya. Karena ini kita pakai untuk masukin kode nanti ya. Oke, ini udah aktif. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah. Dan kita masuk ke dalam developer option lagi. Atau di dalam opsi pengembang. Jadi teman-teman masuk ke dalam proses debug near kabel. Di bagian debug near kabel ini teman-teman aktifkan bagian debug near kabelnya. Selanjutnya di bagian sambungkan dengan perangkat. Sambungkan perangkat dengan kode penyambungan ya. Teman-teman klik aja. Oke, jadi ini adalah kode untuk penyambungannya. Dan di bagian atas ada notifikasi dari Shizuko. Teman-teman klik aja notifikasinya. Dan untuk kode 6 angka ini teman-teman masukin ya. 06, 01, 02 ya teman-teman. Jadi untuk di teman-teman beda-beda ya kodenya. Jadi teman-teman sesuaikan kode yang muncul ya. Oke, ini sudah kita kirimkan untuk kode pairingnya. Sudah terhubung ya. Oke, jadi setelah terhubung teman-teman kembalikan aja. Kita masuk ke dalam aplikasi Shizuko tadi lagi ya. Kita kembalikan aja di proses ini ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Shizuko tadi ya. Oke, selanjutnya teman-teman klik di bagian start ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Ini kode-kode yang sudah masuk. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam Authorized Application ya. Selanjutnya untuk aplikasi Kanta yang tadi teman-teman download. Ini teman-teman aktifkan. Oke, jadi ini sudah aktif ya guys ya. Oke, jadi kita tidak membutuhkan lagi aplikasi Shizuko ya. Kita boleh untuk keluar dari aplikasi Shizuko. Karena aplikasi Kanta sudah kita aktifkan dan kita masuk ke dalam aplikasi Kanta ya. Nah, jadi untuk menghapus aplikasi sistem kita masuk aja ke dalam aplikasi Kanta ini. Jadi untuk penghapusannya tidak cuma aplikasi yang tampil di menu kita yang bisa kita hapus tetapi aplikasi bawaan sistem ini bisa teman-teman hapus gitu ya. Oke, karena berhubungan dengan aplikasi sistem jadi saya merekomendasikan buat teman-teman jangan sembarangan di hapus. Jadi yang saya sarankan teman-teman hapus yang warna hijau aja ya. Jadi kan ada tulisan yang recommended yang warna hijau itu bisa teman-teman hapus gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman jika sudah menghapus aplikasi tersebut terus pengen kembalikan aplikasinya ke semula gitu ya. Nah, ini juga bisa ya guys ya. Oke, jadi contohnya saya akan menghapus aplikasi ini. Jadi kita hapus aja. Nah, ini udah terhapus gitu ya. Jadi kalau kita pengen mengembalikan disini ada berkas yang sudah terhapus ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada beberapa aplikasi yang sudah teman-teman hapus. Ini bisa teman-teman kembalikan lagi ya. Contohnya saya kembalikan dua aplikasi yang sudah saya hapus gitu ya. Oke, jadi dia bakal install ulang ya untuk aplikasinya yang tadi kita hapus ya. Contohnya kayak jendela mengampang ini ya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya cara menghapus aplikasi sistem Xiaomi ya. Tanpa root. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you.